ESK Season 270, Konspirasi Kepala Akademi Pada saat ini, Lin Zhan merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat kekejauhan. Mata Lin Zhan dingin, seolah-olah dia bisa melihat melalui kehampaan yang tak berujung. Ketika tatapannya jatuh pada para pembudidaya enam jalan, niat bertarungnya tiba-tiba meledak. Apa yang terjadi? Tapi, Raja Abadi Linglong berdiri dan bertanya. Immortal King Linglong hanya pada tahap awal keberhasilan alam gua surga, jadi dia belum merasakan bahayanya. Lin Zhan, yang sebagian besar telah pulih dari luka-lukanya, sudah merasakan kehadiran Raja Yuyun dan yang lainnya. Ada, tamu, yang datang. Lin Zhan mengatakan kata demi kata. Sosoknya bergerak dan menghilang dari istana. Immortal King Linglong mengikuti di belakangnya. Dalam sekejap mata, keduanya telah tiba di luar kerajaan-kerajaan negara berperang. Lin Zhan berdiri di udara, matanya seperti kilat. Melihat kekosongan di atas kepalanya, dia tiba-tiba berteriak, keluar. Lin Zhan mengulurkan tangannya yang besar dan tiba-tiba meraih kehampaan. Gemuruh. Kekosongan itu langsung runtuh dan hancur. Lin Zhan meraih lubang besar, dan enam sosok muncul darinya dan turun melalui lubang hitam pekat. Kenam ini adalah enam Raja Abadi yang baru saja meninggalkan Akademi Kiankun. Patriark Akademi, Penatua Kedelapan Akademi, Raja Yuyun, Raja Jin, Raja Abadi Grinsun, dan Raja Abadi Burningsun. Selain Penatua Kedelapan Akademi, lima lainnya adalah Raja Surgawi yang terkenal di alam surga. Mereka memerintah atas suatu wilayah dan menguasai suatu wilayah. Ketika Raja Abadi Linglong melihat ini, dia segera mengerti bahwa Su Zimo dan Akademi Kiankun telah putus. Selain itu, klon Su Zimo dihancurkan, dan Patriark Akademi tidak mendapatkan apa-apa. Itulah mengapa Master Sekte Akademi dan yang lainnya datang ke sini dengan cara yang mengancam. Namun, Raja Abadi Linglong tidak menyangka bahwa akan ada enam Raja Abadi yang mengincar Su Zimo, dan mereka semua ingin melahapnya. Untungnya, Su Zimo telah menerobos ke alam satu sejati di Kerajaan Negara-Negara berperang dan menggunakan tiruannya untuk kembali ke Akademi Kiankun. Jika dia menerobos di Akademi Kiankun, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Itu kamu. Raja Abadi Linglong segera mengenali Penatua Kedelapan Akademi. Hari itu, ketika Su Zimo naik, Raja Surgawi yang menemani Raja Neterklut adalah orang ini. Lin Zan menata Patriark Akademi dan yang lainnya dengan ekspresi tidak ramah dan berkata dengan dingin, kalian semua adalah pembudidaya yang kuat. Untuk apa kamu di sini? Pada saat itu, Neterklut King dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Cedera Lin Zan tampaknya tidak seserius rumor yang dibuat. Serangan tadi adalah buktinya. Luka saudara Lin tampaknya telah sembuh. Monark Jin tiba-tiba berkata dengan nada menyelidik. Lin Zan memelototinya dan berkata, Raja Jin, apakah kamu pantas memanggilku saudara? Aku masih belum menyelesaikan masalah denganmu karena membunuh saudaraku. Karena kamu datang ke wilayahku hari ini, jangan kembali. Huff. Wajah Raja Jin menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Lin Zan, mari kita kesampingkan keluhan di antara kita. Kita di sini untuk masalah lain. Raja Neterklut berkata dengan suara yang dalam, Panglima Perang, kami di sini bukan untuk bermusuhan denganmu. Kami di sini untuk menangkap murid pengkhianat dari Akademi Kiankun. Orang ini. Murid pengkhianat apa? Apa hubungannya denganku? Lin Zan mencibir dan menyelah Raja Neterklut sebelum dia bisa menyelesaikannya. Lin Zan, tentu saja, tahu mengapa kelompok orang ini datang, tetapi dia tidak bermaksud memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Dia berkata dengan dingin, Raja Neterklut, hitung kamu juga. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu karena melukai Linglong hari itu. Ekspresi Raja Surgawi Linglong sungguh-sungguh. Pertempuran ini tidak akan mudah. Di antara enam Raja Surgawi, Patriark Akademi, Raja Jin, dan Raja Surgawi Matahari terbakar semuanya adalah Raja Surgawi Puncak yang telah menyempurnakan alam Gua Surga. Tetua ke-8 Akademi yang tersisa, Raja Surgawi Grinsun, dan Raja Neterklut semuanya berada di alam Gua Surga yang fenomenal. Namun, luka Lin Zan belum sepenuhnya sembuh. Bahkan jika dia termasuk, kemungkinan menang melawan begitu banyak Raja Surgawi tidaklah tinggi. Bertarung. Menghadapi enam Raja Surgawi, semangat juang Lin Zan melonjak dan auranya terus meningkat. Dia berteriak dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebuah tombak perunggu tiba-tiba muncul di telapak tangannya dan dia menebas enam Raja Surgawi. Tombak itu menebas dengan aura mengerikan yang menyelimuti ke enam Raja Surgawi. Lin Zan tidak bertarung dengan siapapun sejak dia terluka parah. Dia sudah terlalu lama menahan diri. Sekarang, meskipun luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, begitu dia menyerang, dia melampiaskan semua kemarahan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun dan meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Patriark Akademi, Raja Jin, dan Raja Neterklut semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Patriark Akademi dan Tetua Kedelapan Akademi segera mundur. Penatua Akademi Kedelapan menyentuh tas penyimpanannya, dan ratusan harta Dharma Surga Gua tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Seluruh harta karun Dharma Akademi Kiankun berada di bawah kendali Penatua Kedelapan Akademi. Penatua Kedelapan Akademi tidak kekurangan senjata ilahi. Desir! 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 Penatua Kedelapan Akademi mengendalikan banyak harta karun Dharma dan mengepung Linsan. Monark Jin mengeluarkan harta karun Dharma Surga Gua Natal miliknya. Pedang panjang dua tangan dengan cahaya gelap menghalangi tombak perunggu Linsan. The Burning Sun Immortal King tidak mundur. Matanya seperti obor saat pedang besar yang terbakar dengan api yang mengamuk muncul di depannya. Itu merah seolah-olah telah dibakar oleh api dan mengalir dengan lava mendidih. Dentang! Dentang! Pedang panjang dan pedang besar bertabrakan dengan tombak perunggu, menghasilkan suara benturan logam yang menusuk telinga. Percikan terbang ke segala arah. Tabrakan puncak Raja Surgawi langsung merobek kekosongan di sekitarnya dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kekuatan besar membentuk gelombang udara menakutkan yang menyebar dengan cepat ke segala arah. Immortal King Linglong juga bergabung dalam pertempuran dan menghadapi Patriarch Academy. Dia menggunakan sembilan langkah halus istana untuk menghentikan Patriarch Academy sebanyak mungkin. Di antara enam Raja Surgawi, yang paling misterius dan tak terduga adalah Patriarch Academy. Jika mereka bisa menghentikan Patriarch Academy, itu akan setara dengan menghilangkan tekanan besar pada Linsan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di istana Kerajaan Pertempuran, aura kuat tiba-tiba meledak. Di istana, tujuh Raja Surgawi dari Kerajaan Pertempuran muncul dan naik ke langit, bergegas menuju tempat ini. Raja Jin berkata dengan dingin, Raja Perang, jika kamu menggunakan kekuatan Kerajaan Pertempuran, jangan salahkan kami karena mengumpulkan bawahan kami dan meluncurkan serangan skala besar, memulai perang. Kalian hanya menonton dari samping. Linsan tidak membiarkan Raja Surgawi lainnya dari Kerajaan Pertempuran melangkah maju. Faktanya, karena Linsan terluka parah, Raja Surgawi dari Kerajaan Pertempuran hampir pergi. Tujuh Raja Surgawi yang tersisa semuanya berada di alam gua surga, dan lima dari mereka berasal dari alam bawah. Linsan telah membantu mereka dan menyelamatkan hidup mereka, jadi Raja Surgawi ini tidak meninggalkan Linsan dan pergi. Bahkan jika Linsan tidak menghentikan mereka, Raja Surgawi ini tidak akan dapat memainkan peran apapun dalam pertempuran ini. Kesenjangan antara alam gua surga dan alam gua surga sangat besar. Kesenjangan antara alam gua surga dan alam gua surga sempurna seperti langit dan bumi. Jika tujuh Raja Surgawi bergabung dalam pertempuran, hanya akan ada tujuh mayat lagi, dan itu juga akan memberi Raja Jin dan Raja Neterklut alasan untuk memulai perang melawan Kerajaan Pertempuran. Bab 2692 Bintang Yang Layu Bintang kuno ini sunyi dan sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan. Itu sangat jauh dari alam surga dan telah melampaui batas alam surga. Suzimo berdiri di Witeret Star dan melihat ke arah alam surga. Dia hanya bisa melihat bayangan buram. Dia merasakan kehancuran tubuh primordial pada contoh pertama. Untuk mengetahui dalangnya, Suzimo bahkan meninggalkan buku jade-klir jade. Meskipun kerugiannya tidak kecil, ia berhasil melestarikan tubuh sejati Qinglian. Dia berhasil menemukan peluang untuk bertahan hidup dalam permainan yang seharusnya menjadi jalan buntu dan melarikan diri. Ada total enam Raja Surgawi, dan mereka semua adalah eksistensi yang kuat. Jika dia tidak memperoleh terjemahan Kitab Suci Jimat Yin yang dari Raja Surgawi Linglong, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan bantuan buku Giyok Jernih Giyok. Bahkan Lin Zhan dan Raja Surgawi Linglong tidak akan bisa melindunginya. Memikirkan hal ini, Suzimo merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Faktanya, seluruh proses adalah permainan antara Raja Surgawi Linglong dan dia, dan Patriark Akademi dan Raja Surgawi lainnya. Dia bisa memenangkan permainan ini karena Raja Surgawi Linglong. Meskipun dia untuk sementara menyingkirkan krisis, Suzimo masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Seluruh masalah tampaknya diselimuti lapisan kabut di beberapa detail. Berbicara secara logis, semakin sedikit orang yang mengetahui rahasia tubuh sejati King Lian, semakin baik. Ketika dia naik, mengapa Patriark Akademi mengirim Penatua ke-8 Akademi untuk mengikuti Raja Awan Hantu? Mungkinkah Patriark Akademi memiliki kepercayaan mutlak pada Penatua ke-8? Jika Burning Sun Celestial King dan Green Sun Celestial King melihat melalui tubuh sejati King Liannya, itu adalah kelemahannya sendiri. Namun, ketika Raja Jin mengetahuinya, Patriark Akademi yang memberitahunya. Raja Jin datang untuk menanyainya, dan dengan kebijaksanaan Patriark Akademi, dia hanya memberitahunya tentang hal itu. Orang lain untuk membagi tubuh sejati King Lian. Juga, setelah dia membunuh Komandan Pangeran Yuan Zuo dan membakar kota Guntur Absolut, mengapa Patriark Akademi mengambil inisiatif untuk memanggilnya dan mengungkapkan tubuh sejati King Lian. Tindakan ini pasti akan memperingatkan musuh. Penguasa Akademi seharusnya tahu bahwa dia berkenalan dengan Raja Abadi Linglong, tetapi dia tidak pernah menghentikannya untuk bertemu dengannya. Mungkinkah penguasa Akademi tidak pernah berpikir bahwa dia akan bergabung dengan Raja Abadi Linglong? Atau, hati Suzimo bergetar saat dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Matanya berkedip dan wajahnya menjadi gelap. Setelah beberapa saat, Suzimo tiba-tiba mengeluarkan peta dunia alam atas dari tas penyimpanannya dan bersiap untuk pergi. Kemana kamu pergi? Tepat pada saat ini, suara yang familiar terdengar dari dekat. Suzimo tidak perlu berbalik untuk mengetahui siapa itu. Kekosongan terbelah, dan sesosok berjalan keluar dengan tenang dan percaya diri. Pendatang baru itu memiliki tatapan yang dalam dan dahi yang lebar. Ada senyum tipis di wajahnya saat dia menatap Suzimo dengan tenang. Patriark Akademi Apakah kamu melakukan sesuatu padaku? Suzimo perlahan berbalik dan menatap Patriark Akademi yang tidak jauh. Dia menyipitkan matanya dan bertanya. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang Kitab Suci Jimat Yin Yang. Biasanya, dia seharusnya bisa melindungi dirinya dari rahasia surgawi, dan Patriark Akademi tidak akan bisa memprediksi lokasinya. Selain itu, Ling Long Immortal telah membantunya menghapus semua jejak. Hanya ada satu kemungkinan bagi Patriark Akademi untuk dapat menemukan tempat ini dengan sangat akurat pada saat pertama. Pasti Patriark Akademi telah melakukan sesuatu pada tubuhnya. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, kamu adalah orang yang cerdas untuk dapat mengetahuinya dengan sangat cepat. Suzimo melepaskan kesadaran rohnya dan memeriksa tubuhnya dengan hati-hati. Namun, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Langkah yang bagus. Suzimo menatap Patriark Akademi dan berkata dengan dingin. Tiba-tiba, Suzimo merasakan sakit yang tajam di roh primordialnya, dan kesadarannya menjadi sedikit linglung. Dia mengerang dan ekspresinya sedikit berubah. Haha. Patriark Akademi terkekeh dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata, muridku yang baik, kamu seharusnya tidak mencoba membunuhku. Ini adalah kejahatan besar. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan melihat ke dalam dirinya lagi. Dia melihat bahwa dalam kesadarannya, ada banyak benang hijau terjalin di sekitar roh primordial Kingliannya. Meskipun Lotus Platform of Fate memuntahkan ribuan sinar cahaya, itu masih tidak bisa menghilangkan benang hijau ini. Dia terlalu akrab dengan kekuatan ini. Menyumpahi. Ekspresi Suzimo sangat mengerikan. Roh primordialnya telah dikutuk, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Bahkan Kinglian penciptaan kelas 12 tidak dapat menghilangkan kekuatan kutukan ini. Itu pasti kutukan terbaik. Kamu benar-benar tahu kutukan kelas atas seperti itu. Suzimo menatap Patriark Akademi dan bertanya dengan dingin, apakah Anda anggota suku penyihir? Suzimo meminta Patriark Akademi untuk mengulur waktu sambil diam-diam menggunakan teknik Tao. Dalam kesadarannya, roh primordial Kinglian terus melantunkan Prajna Sutra, mencoba menggunakan kekuatan kitab terlarang ini untuk menyingkirkan kutukan. Di hadapan pertanyaan Suzimo, Patriark Akademi tersenyum dan tidak menjawab. Hanya ada sedikit rasa jijik di antara alisnya. Jangan buang energimu. Patriark Akademi tampaknya telah melihat niat Suzimo. Dia berkata dengan acu-ta'acu, belum lagi kamu, bahkan Raja dan Kaisar Abadi tidak dapat menyingkirkan kutukan pembunuh guru. Kutukan pembunuh guru. Suzimo terkejut. Kekuatan Tao yang terkandung dalam kutukan pembunuh guru tidak dapat dilawan. Begitu dia ingin membunuh tuannya, kutukan pembunuh tuan akan terbangun. Tidak mudah untuk menanam kutukan pembunuh guru. Remis yang paling penting adalah bahwa kedua pihak harus menjadi tuan dan murid. Patriark Akademi berkata dengan acu-ta'acu, kamu sendiri yang memilih jalan ini. Aku menanamkan kutukan pembunuh guru di dalam dirimu. Jika kamu bersedia mematuhiku, kutukan itu tidak akan dipicu. Sayang sekali kamu tidak mematuhi atasanmu dan ingin membunuh tuanmu. Suzimo berkata dengan dingin, kamu ingin membunuhku. Kami bukan lagi tuan dan murid. Patriark Akademi tersenyum tipis dan berkata, seorang guru selama sehari, seorang ayah seumur hidup. Ini adalah belenggu Tao dari kutukan pembunuh guru. Kamu tidak dapat menyingkirkannya. Melihat Patriark Akademi yang percaya diri dan tenang, hati Suzimo penuh dengan niat membunuh. Tapi semakin kuat niat membunuhnya, semakin kuat kekuatan kutukan pembunuh guru. Pada roh primordial King Lian, ada semakin banyak benang hijau, dan mereka terus terjerat. Suzimo merasakan ledakan rasa sakit di benaknya, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Kapan kamu menanam kutukan itu? Suzimo menahan rasa sakit dan bertanya, menggertakkan giginya. Kamu tidak mengharapkannya. Patriark Akademi bertanya. Suzimo dengan hati-hati mengingat seluruh proses dari saat dia memasuki Akademi Kiankun hingga saat ini. Dia belum pernah bertemu Patriark Akademi berkali-kali, dan satu-satunya saat mereka bertemu sendirian adalah di Istana Kiankun. Namun, pada saat itu, Suzimo sudah siap, dan Patriark Akademi seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tiba-tiba, Suzimo memikirkan adegan ketika dia memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Tao dan diterima sebagai murid dalam nama oleh Patriark Akademi. Pada saat itu, semua tetua dan banyak murid Akademi hadir, dan Patriark Akademi tidak dapat melakukannya di depan semua orang. Namun, Patriark Akademi memberinya hadiah untuk mengakui tuannya. Leontine Giok teleportasi itu. Suzimo berkata perlahan. Bab 2693. Betul sekali. Patriark Akademi mengangguk sedikit. Ekspresi kepuasan melintas di matanya saat dia berkata, Jika kamu tidak memiliki garis keturunan Kinglian, kamu memang cocok untuk mewarisi warisanku. Kutukan pembunuh Tuan ditanam di token Giok teleportasi itu. Selama perjamuan persik abadi di domain surgawi awan Giok, Suzimo menggunakan token Giok teleportasi untuk melarikan diri bersama Momo dan kembali ke Akademi Kiankun. Ketika token Giok teleportasi hancur, kekuatan kutukan pembunuh Tuan juga bertindak pada Suzimo pada saat yang sama. Patriark Akademi telah menghitung segalanya. Token Giok teleportasi adalah cara terakhir yang menyelamatkan jiwa. Ketika Suzimo menghancurkan token Giok teleportasi, dia pasti akan menghadapi krisis hidup dan mati yang besar. Pada saat seperti itu, Suzimo pasti tidak akan memperhatikan token Giok teleportasi. Itulah mengapa kutukan pembunuh Tuan bisa bersembunyi dari Indra Suzimo dan diam-diam menanamkan padanya. Jadi, dengan kutukan ini, kamu bisa merasakan lokasiku. Tanya Suzimo. Tentu saja. Patriark Akademi berkata, kamu berada di bawah pengawasanku setiap saat, kecuali ketika kamu pergi ke neraka besar Avicii. Namun, saya tahu bahwa Anda memiliki kuali penekan penjara. Bahkan jika Anda berada di neraka besar Avicii, Anda tidak akan berada dalam bahaya apapun. Jadi, kamu sudah tahu bahwa orang yang kembali ke Akademi Kiankun bukanlah tubuh asli Kinglianku. Suzimo bertanya lagi. Saat menyebutkan hal ini, Patriark Akademi tersenyum dengan sedikit jijik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut pendapat saya, trik Anda dan Linglong terlalu lemah. Pada saat ini, Suzimo secara bertahap menjadi tenang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, klon saya hancur, dan Raja Yunyu dan yang lainnya melihatnya. Anda datang untuk mengejar saya. Apakah Anda tidak takut belalang itu memuntit jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang? Mereka ingin menjadi Oriole. Mereka masih belum cukup kuat. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, pada saat ini, mereka bersama-sama menyerang kerajaan perang dan bertarung dengan Lin Zhan dan Raja Abadi Linglong. Mereka tidak punya waktu luang. Hmm. Ekspresi Suzimo berubah. Dia memilih untuk meninggalkan negara perang karena dia tidak ingin melibatkan Kaisar Manusia dan Raja Abadi Linglong. Siapa yang mengira bahwa mereka berdua masih akan terseret ke dalam ini? Patriark Akademi tampaknya telah melihat melalui kekhawatiran Suzimo. Dia melambaikan tangannya sedikit dan berkata, jangan khawatir. Cedera Ling Zhan tiba-tiba pulih lebih dari setengahnya. Raja Yunyu dan yang lainnya tidak akan bisa menekan Ling Zhan untuk sementara waktu. Suzimo sedikit tenang, tetapi dia masih tidak bisa menerimanya. Yunyu Wang dan orang-orang ini berada di bawah belas kasihanmu, menyerang kerajaan negara-negara yang berperang tanpa keraguan. Tentu saja. Patriark Akademi tersenyum, karena aku bersama mereka di periode negara-negara berperang. Suzimo tercengang. Kata-kata Patriark Akademi sepertinya mengungkapkan pesan besar. Dia tidak bereaksi untuk sesaat. Patriark Akademi memandang Suzimo, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, kamu, Raja Abadi Linglong, dan Yunyu Wang, kalian semua sedang bermain-main denganku. Tapi di mataku, kamu tidak memenuhi syarat di semua. Karena, dari awal hingga akhir, seluruh permainan diatur oleh saya. Kalian semua hanyalah bidak catur saya. Sebagai bidak catur, Anda harus memiliki kesadaran menjadi bidak catur. Bagaimana bidak catur bisa bersaing dengan orang yang mengatur permainan? Nada suara Patriark Akademi mengungkapkan kepercayaan diri yang besar. Ini adalah perasaan mengendalikan seluruh situasi, perasaan menjadi tinggi dan perkasa. Patriark Akademi memiliki kemampuan ini, dan dia sangat menikmati perasaan ini. Dia tinggi dan perkasa, melihat bidak catur dalam permainan yang dia atur. Di bawah kendalinya, setiap bidak catur bergerak dengan gerak kaki yang sangat indah. Dia hanya tersenyum penuh pengertian. Mari kita mulai dari awal. Patriark Akademi tersenyum tipis dan berkata, Yun Yu Wang datang kepadaku dan memintaku untuk menyimpulkan waktu dan lokasi kenaikanmu. Kemudian, Yun Yu Wang mencoba membunuhmu, dan Raja Abadi Linglong muncul. Kamu sudah bertemu Raja Abadi Linglong, jadi kamu harus tahu bahwa dia menerima surat. Su Zimo menganggup dan berkata, surat itu seharusnya ditulis olehmu. Betul sekali. Patriark Akademi berkata, penciptaan Kinglian adalah masalah yang sangat penting. Ini melibatkan teks rahasia kuno seperti kitab suci pesona Yin Yang. Tidak banyak orang di alam atas yang mengetahui potensi penciptaan Kinglian. Raja Abadi Linglong dan aku adalah dua dari mereka. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan Yun Yu Wang memurnikanmu menjadi pil ketika kamu baru saja mencapai kelas sembilan. Itu akan menyanyiakan pemberian Tuhan. Selain itu, saya tidak ingin berbagi kreasi Kinglian dengan orang lain. Su Zimo mengerti di dalam hatinya. Itulah sebabnya Patriark Akademi mengirim surat rahasia kepada Raja Abadi Linglong, memintanya untuk melakukannya. Patriark Akademi berkata, kamu seharusnya memiliki pertanyaan di hatimu. Mengapa orang yang pergi untuk membunuhmu bersama Yun Yu Wang adalah penatua kedelapan dari Akademi? Su Zimo terdiam. Hal ini memang salah satu pertanyaannya. Karena Patriark Akademi tidak ingin berbagi kreasi Kinglian dengan orang lain, mengapa dia mengirim penatua kedelapan Akademi dan Yun Yu Wang? Kecuali penatua kedelapan Akademi dan Patriark Akademi. Su Zimo tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Ada penjelasan untuk banyak pertanyaan yang berlama-lama di hatinya. Penatua kedelapan Akademi adalah kembaranmu. Su Zimo berseru. Kamu memang sangat pintar. Patriark Akademi memuji lagi dan menambahkan, Tepatnya, penatua kedelapan Akademi yang sebenarnya telah meninggal. Penatua kedelapan Akademi saat ini adalah kembaranku. Su Zimo memikirkan masalah lain dan berkata, Pada saat itu, buklet jade pure jade belum lahir. Buklet jade of Supreme Puriti ada di tangan Kince, putra mahkota. Adapun siapa yang mendapatkan buklet jade of kemurnian tertinggi, itu selalu menjadi rahasia. Sekarang sepertinya buku Giyoke Murnian tertinggi ada di tanganmu. Patriark Akademi tampak setuju dan memberi isyarat agar Su Zimo melanjutkan. Su Zimo berkata, Kamu telah mewarisi gudang seni Kimen Dunjia. Dengan bantuan buku Giyoke Murnian tertinggi, kamu secara alami dapat menipu semua orang. Penatua kedelapan Akademi bertanggung jawab atas senjata ilahi dan harta karun Dharma Akademi. Doppelganger yang diringkas oleh buku Giyoke Murnian tertinggi adalah tubuh harta karun Numinous dan paling cocok untuk menggantikannya. Sangat bagus. Mendengar ini, Patriark Akademi bertepuk tangan dan tertawa, memuji. Dengan cara ini, masalah lain langsung jelas. Pada saat itu, selama pemilihan sekte abadi, perilukisan Moking dipercayakan oleh Penatua kedelapan Akademi untuk tiba tepat waktu. Dia masih sedikit bingung tentang peran apa yang dimainkan oleh Penatua kedelapan Akademi dalam hal ini. Sekarang tampaknya dari awal hingga akhir, hanya Patriark Akademi di belakang layar. Dia menggunakan Doppelganger dari Elder Kedelapan Akademi untuk menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Tiba-tiba, Suzy Mo memikirkan masalah lain dan menata Patriark Akademi tidak jauh, bertanya perlahan, selama Konvensi Sembilan Surga, Kince dibunuh oleh Araki Takeshi dari wilayah iblis. Buku Giyoke Murnian tertingginya jatuh ke tangan. Dari Raja Abadi Changye. Dan ketika Raja Abadi Changye merobek kekosongan dan ingin melarikan diri, dia tiba-tiba dibunuh. Buku Giyoke Murnian tertinggi juga tidak diketahui. Jika aku tidak salah, orang yang membunuh Raja Abadi Changye adalah kamu. Buku Giyoke Murnian tertinggi seharusnya ada di tanganmu sekarang. Betul sekali. Patriark Akademi memiliki ekspresi tenang dan tidak berniat menyembunyikan apapun. Semuanya berada di bawah kendalinya. Segera, Su Zimo juga akan menjadi orang mati. Bab 2694. Patriark Perguruan Tinggi tersenyum. Awalnya, saya tidak memiliki kesempatan bagus untuk merebut buklet Giyoke Murni tertinggi. Namun, kemunculan Araki Takeshi dari wilayah iblis dan kebangkitan pohon ilahi kayu pembangun secara tiba-tiba memberiku kesempatan. Su Zimo mengingat kembali situasi pertemuan Sembilan Awan. Itu benar-benar berantakan. Hampir semua pembudidaya dan raja abadi dari Domain Abadi Sembilan Awan dan Tanah Murni kebahagiaan difokuskan pada tubuh utama Wu Dao dan pohon ilahi kayu pembangun. Itulah mengapa Chol Lege Patriark memiliki kesempatan. Skema Chol Lege Patriark memang menakutkan. Sekarang, buklet tiga Giyoke Murni ada di tangannya. Lebih penting lagi, Chol Lege Patriark menyembunyikan dirinya hampir sempurna dan tidak mengekspos dirinya sehingga dia tidak akan menjadi sasaran. Jika ada yang tahu bahwa buku tiga Giyoke Murni ada di tangan Patriark Perguruan Tinggi, bahkan Kaisar pun akan tergoda. Raja Yu Yun dan yang lainnya hanya tahu bahwa Patriark Perguruan Tinggi telah memperoleh buku Giyoke Murni Giyoke. Setiap langkah dari rencana Chol Lege Patriark sangat hati-hati dan sempurna. Meskipun Master Sekte Perguruan Tinggi tidak mengatakannya secara eksplisit, Suzimo menduga bahwa Master Sekte Perguruan Tinggi kemungkinan besar waspada terhadap Dai Yue dengan menyembunyikan dirinya dan menggunakan penatua ke-8 Perguruan Tinggi untuk mengatur segalanya. Chol Lege Patriark pasti tahu bahwa Dai Yue telah menghancurkan tiruan Raja Yu Yun di darat Antian Huang. Chol Lege Patriark berhati-hati karena dia khawatir Dai Yue akan membalas dendam padanya. Sekarang setelah Chol Lege Patriark akhirnya muncul, itu berarti dia yakin bahwa dia mengendalikan seluruh situasi dan telah menghilangkan semua variabel. Master of the Academy telah membuat skema besar seperti itu. Apa yang dia kejar bukan hanya buku tiga Giyoke Murni. Suzimo tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan mengingat situasi saat ini. Itu bukan hanya karena perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka berdua. Itu juga karena dia merasa tidak berdaya di depan Chol Lege Patriark. Segala sesuatu tentang dia tidak bisa lepas dari perhitungan Master of the Academy. Selanjutnya, roh esensinya terjerat oleh kutukan pembunuh pergeseran. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri, Chol Lege Patriark akan dapat merasakan lokasinya kemanapun dia pergi. Dia tidak bisa mematahkan kutukan pembunuh pergeseran sama sekali. Ini adalah jalan buntu. Mungkin akan ada variabel lain dalam prosesnya, tetapi sulit untuk mengubah akhir ceritanya. Karena itu, Patriark Academy mengungkapkan warna aslinya dan bahkan bersedia mengungkapkan semua rencananya. Sebenarnya, pemilihan sekte abadi telah direncanakan selama bertahun-tahun. Patriark Academy berkata, Saya mengatur agar Yang Ruwoksu memimpin pemilihan sekte surgawi hanya untuk menunggu Anda. Suzimo berkata, Kamu tahu karakter kakak senior yang Kamu tahu bahwa dia tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi tekanan yang kuat. Oleh karena itu, meskipun serangkaian peristiwa tak terduga terjadi dalam pemilihan sekte abadi, semuanya sesuai dengan harapan Anda. Tidak buruk. Patriark Academy menganggup dan berkata, Semua pengaturan ini untuk menghilangkan kewaspadaanmu dan membuatmu berpikir bahwa memasuki Akademi hanyalah sebuah kebetulan. Suzimo terdiam saat rasa dingin naik di hatinya. Patriark Academy tidak hanya dapat menghitung misteri surga, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang hati manusia. Untuk mengontrol semua variabel pemilihan sekte imortal, dia tidak hanya harus mengenal yang ruwoksu seperti punggung tangannya, tetapi dia juga harus memahami Lord Yuan Zuo, Zider Immortal Meng Yao, Painting Immortal Mo King, dan bahkan Dewa Surgawi lainnya yang bertanggung jawab atas pemilihan. Reaksi semua orang, intinya semua orang, kekuatan semua orang, pilihan semua orang, Patriark Academy mengenal mereka semua. Kontrolnya terhadap hati manusia telah mencapai tingkat yang menakutkan. Suzimo memikirkan hal lain dan mengerutkan kening. Karena kamu ingin menghilangkan kewaspadaanku, mengapa kamu memanggilku nanti dan menunjukkan masalah tubuh asli King Lian? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini tampak berlebihan dan bahkan dicurigai memperingatkan musuh. Haha. Kepala sekolah akademi menertawakan penyebutan ini dan berkata, apakah kamu tidak memikirkannya? Pada saat itu, saya memperingatkan Anda dan mengingatkan Anda untuk bersiap-siap melarikan diri. Hm. Jantung Suzimo berdetak kencang. Patriark Akademi melanjutkan, tentu saja, saya tidak bermaksud untuk membuat Anda khawatir ketika Anda bergabung dengan Akademi. Namun, Anda terlalu luar biasa dan memenangkan tempat pertama di peringkat bumi dan surga. Saya tidak dapat menekan Anda bahkan jika saya ingin. Pada langkah ke-10 tangga hati Dao, bahkan jika saya memblokir berita itu, itu masih akan ditemukan oleh beberapa orang. Secara alami, mereka akan memperhatikan Anda. Setelah itu, Neter Cloud King, Burning Sun Immortal King, dan Green Sun Immortal King menemukan garis keturunan King Lian Anda satu demi satu. Secara alami, mereka menginginkan bagian dari rampasan. Ketika Raja Jin datang mencari saya, saya mengambil keuntungan situasi dan tidak menyembunyikan masalah ini. Karena mereka ingin memasuki permainan, aku membiarkan mereka. Namun, mereka masih jauh dari bisa memanfaatkanku. Su Zemo akhirnya memahami rencana Patriarch Academy. Dari awal hingga akhir, Patriarch Academy tidak berniat untuk berbagi tubuh asli King Liannya dengan orang lain. Namun, karena tubuh asli King Lian terungkap, Patriarch Academy mengubah rencananya. Dia membiarkan Neter Cloud King dan yang lainnya jatuh ke dalam permainan dan kemudian mengungkapkan tubuh asli King Lian Su Zemo. Patriarch Academy tidak pernah menghentikannya untuk berpartisipasi dalam turnamen Benua Sembilan Awan, juga tidak menghentikannya untuk bertemu Raja Abadi Linglong. Itu karena semua ini adalah niat Patriarch Academy. Patriarch Academy ingin Su Zemo bergabung dengan Immortal King Linglong dan menggunakan jade-klir jade-buklet untuk melarikan diri dari pengawasan Neter Cloud King dan yang lainnya. Patriarch Academy dapat menemukannya kapan saja dengan bimbingan kutukan pembunuh guru. Namun, Neter Cloud King dan yang lainnya tidak bisa mendapatkan setetes darah King Lian. Adegan di Istana Semesta berada dalam harapan Master of the Academy. Patriarch Academy telah bertindak dengannya selama ini. Kemudian, Patriarch Academy menggunakan avatarnya untuk memimpin masalah kekerajaan negara-negara berperang dengan Neter Cloud King dan yang lainnya, menahan Lin San dan Immortal King Linglong. Adapun tubuh aslinya, dia mencari Su Zemo yang layu. Rencana ini tidak hanya melibatkan Neter Cloud King dan tiga Immortal King lainnya, tetapi juga melibatkan Lin San dan Immortal King Linglong. Su Zemo tiba-tiba memikirkan tebakan yang lebih mengerikan lagi. Master Academy telah merencanakan permainan catur seperti itu, yang berarti bahwa dia tidak hanya mengejar buku Giyok Tiga yang murni dan tubuhnya tak teratai hijau miliknya. Haha! Mata Patriarch Academy itu dalam dan bersinar terang. Dia sepertinya telah melihat melalui pikiran Su Zemo. Dia terkeke dan bertanya dengan santai, menilai dari ekspresimu, kamu sudah menebaknya. Anda! Su Zemo mengepalkan tinjunya, ekspresinya dingin. Betul sekali! Patriarch Academy sedikit menganggup dan berkata, karena Raja Abadi Linglong terlibat, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Memang, hati Su Zemo tenggelam. Patriarch Academy masih ingin mendapatkan warisan lain dari buku terlarang Kitab Suci Sucang, Pelajaran Ilahi Liu Ren. Jika Patriarch Academy memperoleh Kitab Suci Yin Yang Fu dan Pelajaran Ilahi Liu Ren, itu akan setara dengan mengendalikan Sucang yang lengkap. Su Zemo menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Raja Perang dan Raja Abadi Linglong berada di kerajaan negara-negara berperang, dan Raja Perang sebagian besar telah pulih dari luka-lukanya. Tidak akan mudah bagimu untuk dapatkan pelajaran ilahi Liu Ren. Belum tentu. Patriarch Academy memandang Su Zemo dan berkata dengan senyum tipis, kamu adalah umpannya. Su Zemo ditutup. Bab 2695 Patriarch Academy tersenyum dan berkata, ketika waktunya tepat, saya akan menunjukkan kekurangan. Dengan perhatian Linglong, dia pasti akan menyadarinya. Percayalah, dia akan mengejar kita. Ketika saatnya tiba, Lin San akan terjerat oleh Raja Awan yang tenang dan yang lainnya. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Su Zemo merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya saat dia melihat sekte Master of Chollege yang tersenyum. Seperti yang dikatakan Patriarch Academy di awal, mereka semua adalah peon. Patriarch Academy adalah orang yang merencanakan seluruh permainan. Sebagai peon, bagaimana dia bisa bersaing dengan dalang? Dia adalah peon, begitu juga Raja Awan yang tenang, Raja Abadi Matahari Hijau, dan yang lainnya. Bahkan Raja Perilinglong pun tidak luput. Menurut rencana Patriarch Academy, ketika permainan berakhir, Patriarch Academy tidak hanya akan mendapatkan kinglian penciptaan kelas 12, tetapi juga dua klasik terlarang lengkap. Buku Giyok III yang murni dan Kitab Suci Rahasia. Hanya satu klasik terlarang sudah cukup untuk membuat Kaisar yang kuat, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung. Dengan dua klasik terlarang yang lengkap, level apa yang akan dikembangkan oleh Patriarch Academy di masa depan? Apa yang benar-benar menakutkan Su Zemo bukan hanya kekuatan Patriarch Academy, tetapi juga perencanaannya yang cermat. Dia bisa mengatur permainan catur dan melibatkan semua orang di dalamnya, memungkinkan mereka untuk dimanipulasi olehnya. Dia bahkan bisa menghitung semua variabel, variabel, variabel. Hari ini, bahkan jika Su Zemo mati di layu, tidak ada yang tahu. Orang lain hanya akan berpikir bahwa dia telah mengkhianati Akademi Kian Kun dan bersembunyi. Patriarch Academy akan menjadi pemenang terbesar dalam kegelapan, dan tidak akan menarik perhatian siapapun. Sama seperti ketika dia mendapatkan buku Giyok Sang Ching. Tidak ada yang tahu bahwa buku Giyok Sang Ching ada di tangannya. Apakah ada hal lain yang tidak bisa kamu hitung? Su Zemo bertanya dengan dingin. Tidak ada apa-apa. Patriarch Academy berkata dengan percaya diri, semuanya ada dalam perhitunganku. Patriarch Academy tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berhenti sejenak dan berkata, Tepatnya, memang ada seseorang, tapi saya tidak bisa menghitungnya. Saya masih ragu. Arakitakesi dari domain iblis, apa hubungannya denganmu? Patriarch Academy menatap Su Zemo dan bertanya. Kekuatan pertempuran tubuh utama Wu Dao terlalu kuat. Selama pertemuan sembilan surga, dia bahkan bisa menekan Raja Surgawi yang tiada taranya. Apalagi keberadaan tubuh asli Wu Dao adalah sebuah anomali. Patriarch Academy tidak dapat menyimpulkan jejaknya. Bahkan jika Master Sekte Academy memeras otaknya, dia tidak akan bisa menebak bahwa tubuh sejati trate hijau dan Dewa Bela Diri adalah orang yang sama. Satu-satunya alasan Yun Zu dapat menemukan hubungan antara keduanya adalah karena, di neraka besar Avici, kedua tubuh aslinya telah mengungkapkan sebuah cacat. Mendengar pertanyaan Patriarch Academy, Su Zemo menghela nafas lega. Sebelum ini, dia telah ditekan oleh pikiran yang kuat yang ditampilkan oleh Master of the Academy sampai mati lemas. Jadi, ada hal-hal yang tidak bisa kamu simpulkan. Su Zemo mencibir. Tubuh asli Wu Dao adalah rahasia terbesarnya. Secara alami, dia tidak akan memberitahu Patriarch Academy. Namun, Su Zemo memiliki kekhawatiran lain di hatinya. Tubuh asli Wu Dao telah jatuh ke dalam sumur kering di neraka besar Avici, dan tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Sampai sekarang, dia masih belum bisa merasakan tubuh asli Wu Dao. Di hadapan sarkasme Su Zemo, Patriarch Academy tidak marah. Dia tampak acuh-ta'acuh dan berkata, Tidak apa-apa. Saya secara alami akan mendapatkan informasi tentang dia dari roh primordial Anda. Arakita kesi dari domain iblis bukan apa-apa. Patriarch Academy berkata dengan bangga, Kecuali dia, semua orang ada dalam perhitunganku. Setelah jeda singkat, Patriarch Academy melirik kekosongan di sebelahnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, setelah mendengarkan begitu lama saatnya untuk muncul. Hmm. Jantung Su Zemo berdetak kencang. Ada orang lain di samping mereka berdua. Tepat ketika Su Zemo bingung, kekosongan tidak jauh dari mereka berdua tiba-tiba terbelah, dan sesosok keluar dari sana. Penatua Suan. Su Zemo berseru ketika dia melihat orang ini. Penatua berjubah abu-abu ini adalah Penatua Suan dari Akademi Kiankun. Menghitung semua misteri surga, prinsip-prinsip nasib, hati orang, dan sebab dan akibat. Penatua Suan menganggup tanpa ekspresi dan berkata, memang, kamu layak untuk kata-kata, menghitung segalanya. Kamu merayuku. Patriarch Academy tersenyum sedikit. Penatua Suan tiba-tiba menghela nafas dan berkata, apakah ini berarti penampilanku juga masuk dalam perhitunganmu? Tentu saja. Patriarch Academy tersenyum dan berkata, kamu seharusnya sudah tahu sejak lama. Penatua Suan menganggup dan berkata, ketika Su Zemo pergi ke neraka besar Avicii, Anda pernah membuat ramalan di depan saya. Itu adalah tanda bahaya besar. Saya khawatir tentang keselamatan anak itu, jadi saya pergi ke neraka besar Avicii. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang biksu tua yang menjaga makam di gunung Gritai Wei dan terluka parah. Biksu tua menjaga makam. Jantung Su Zemo berdetak kencang. Biksu tua yang menjaga makam yang disebutkan Penatua Suan seharusnya adalah penjaga makam yang dia kenal. Dia tidak menyangka bahwa Penatua Suan telah mengikutinya ke neraka besar Avicii, tetapi terluka parah oleh biksu tua di jalan. Penatua Suan berkata, sekarang tampaknya Anda dengan sengaja membuat ramalan yang tidak menyenangkan, mengisyaratkan saya untuk pergi ke gunung besar Tai Wei. Kamu sudah tahu bahwa ada seorang ahli yang menakutkan di gunung Tai Wei besar. Patriarch Academy tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda akan dapat kembali hidup-hidup dari orang itu. Sebenarnya, ramalan tak menyenangkan yang saya buat adalah tentang Anda. Su Zemo mendengarkan dengan penuh perhatian di samping. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Terlebih lagi, dari kata-kata Patriarch Academy, dia sepertinya tahu asal biksu tua yang menjaga makam. Su Zemo awalnya mencurigai Penatua Suan. Sekarang tampaknya Penatua Suan benar-benar ingin melindunginya di Akademi Kiankun. Sayangnya, dia ditentang oleh Patriarch Academy, dan terluka parah olehnya. Penatua Suan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, orang itu hanya melirikku, dan surga gua ku hancur. Jika orang itu ingin membunuhku, aku tidak akan bisa melarikan diri. Penatua Suan memandang Patriarch Academy dengan ekspresi rumit dan berkata, sebenarnya, ketika Su Zemo memadatkan langkah ke sepuluh tangga hati dao dan Anda tampaknya menerimanya sebagai murid pribadi Anda, saya samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Patriarch Academy tersenyum dan berkata, itu sebabnya kamu berdebat denganku dan tidak ingin Su Zemo menjadi muridku segera. Betul sekali. Penatua Suan berkata, kamu mundur selangkah dan membawanya sebagai murid dalam nama terlebih dahulu. Kamu dapat memilihnya ketika dia mencapai alam diri sejati. Aku tidak menyangka kamu masih merusak token Giyok teleportasi. Su Zemo diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa permainan antara Penatua Suan dan Patriarch Academy sudah dimulai. Selain itu, penampilan Penatua Suan saat ini juga sesuai dengan harapan Patriarch Academy. Permainan catur ini juga melibatkan Penatua Suan. Skema Patriarch Academy mungkin bukan hanya tubuh asli King Lian, manual Giyok 3 yang murni dan kitab Su Cisu. Dia menginginkan lebih banyak hal. Sudah waktunya untuk berhenti. Penatua Suan memandang Patriarch Academy dan menghela nafas lagi. Patriarch Academy tidak berekspresi, dan senyumnya berangsur-angsur menghilang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Patriarch Academy bertanya dengan jijik di matanya. Bab 2696. Penatua Suan bertanya dengan sungguh-sungguh, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah itu tidak cukup untukmu? Tentu saja tidak. Patriarch Perguruan Tinggi berkata, aku akan membiarkan Akademi Kiankun menggantikan Istana Awan Ilahi dan menyatukan Alam Abadi Awan Ilahi dan bahkan Benua Sembilan Awan di masa depan. Penatua Suan tetap tenang dan tidak tampak terkejut sama sekali. Saya khawatir Anda tidak akan berhenti bahkan jika Anda menyatukan Benua Sembilan Awan. Anda akan menemukan kesempatan untuk menghancurkan Tanah Suci Kebahagiaan dan area Iblis sehingga Alam Surga akan berada di bawah kendali Anda. Penatua Suan memandang Patriarch Perguruan Tinggi dan menghela nafas. Betapa ambisius. Su Zimo terkejut. Meskipun Akademi Kiankun adalah kekuatan tingkat surga, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan tingkat surga lainnya di Benua Sembilan Awan. Akan sangat sulit bagi Akademi Kiankun untuk menggantikan Istana Awan Ilahi, apalagi menyatukan Alam Surga. Apa yang salah? Master Sekte Akademi berkata, kekacauan itu kemungkinan besar akan turun pada generasi ini. Hanya dengan menyatukan Alam Surga kita bisa selamat dari kekacauan ini. Itu hanya alasan. Penatua Suan menggelengkan kepalanya. Kamu hanya ingin memanfaatkan kekacauan untuk menjadi penguasa Alam Surga. Kekacauan itu. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Apakah kekacauan yang disebutkan oleh Patriarch Perguruan Tinggi adalah yang pernah diceritakan oleh buku Imortal Yun Su kepadanya. Yang akan menyapu 3.000 dunia. Dan kekacauan ini mungkin akan melibatkan keberadaan mengerikan yang bisa menguasai lebih dari 10 era Raja Iblis. Penatua Suan melanjutkan, bahkan menjadi penguasa Alam Surga mungkin tidak cukup untuk memuaskan ambisi Anda. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda bahkan mungkin ingin menjadi penguasa 10 dunia atau penguasa 100 dunia. Patriarch Perguruan Tinggi tersenyum dan tidak membantah. Seolah-olah dia telah mengakuinya. Penatua Suan menghela nafas. Tuan tahu tentang kemampuanmu. Dia mengatakan bahwa kamu memiliki rencana yang sempurna. Tetapi dia juga tahu bahwa ambisimu terlalu besar. Jangan sebut benda tua itu padaku. Patriarch Perguruan Tinggi tiba-tiba menyelap Penatua Suan. Dia mengerutkan kening dan berteriak dengan tidak sabar. Su Zimo terkejut. Patriarch Akademi selalu tenang dan penuh kebijaksanaan, seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia, mahatau dan maha kuasa. Pada saat ini, Patriarch Akademi telah kehilangan ketenangannya, dan sangat tidak menghormati dia dan Tuan Penatua Suan. Penatua Suan berkata, kamu seharusnya tidak seperti ini. Bukan hanya dia Tuan kami, dia juga ayahmu. Ayah. Patriarch Akademi mencibir, apakah dia pantas mendapatkannya? Su Zimo bahkan lebih bingung. Patriarch Akademi tampaknya memiliki dendam besar terhadap Tuan-nya, ayahnya. Penatua Suan berkata, ibumu berada di dunia penyihir pada waktu itu. Mengingat situasinya saat itu, sudah menjadi batasku untuk menyelamatkanmu. Guru tidak bisa berbuat apa-apa tentang kematian ibumu. Su Zimo terdiam. Dia baru saja menebak bahwa Patriarch Akademi mungkin adalah anggota dari suku penyihir. Sekarang, sepertinya dia hanya setengah benar. Tepatnya, Patriarch Akademi ini memiliki darah suku penyihir yang mengalir di nadinya. Kenapa kau membawaku kembali, untuk mengawasiku sepanjang waktu? Nada suara Patriarch Akademi itu dingin, dan dia berkata perlahan, orang tua itu tidak pernah memperlakukanku sebagai putranya sendiri. Dia selalu menganggapku sebagai anggota dari ras yang berbeda, dan selalu menjagaku. Apa yang kau bicarakan? Ekspresi penatua suan rumit, dan dia berkata dengan suara rendah, Tuhan tidak pernah menikah, dan Anda adalah anak tunggalnya. Mengapa dia menganggap Anda sebagai anggota dari ras yang berbeda? Jika dia menganggapmu sebagai anggota dari ras yang berbeda, mengapa dia mengajarimu, dan bahkan memberimu posisi Patriarch Akademi pada akhirnya? Hehehe. Mendengar ini, ekspresi Patriarch Akademi sedikit muram, dan dia tertawa rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Patriarch Akademi berkata, dia memang memberikan posisi Patriarch kepadaku, tapi dia khawatir. Itu sebabnya dia mengatur agar Anda mengawasi saya. Dia selalu percaya bahwa mereka yang tidak dari ras yang sama akan memiliki hati yang berbeda. Bahkan jika dia mati, dia ingin kamu mengawasiku. Penatua suan berkata tanpa ekspresi, sejak Akademi Kiankun didirikan, selalu ada warisan tetua ke-10 dalam kegelapan. Fungsi terbesar dari penatua ke-10 adalah untuk menyembunyikan dirinya. Ketika Akademi dihancurkan, penatua ke-10 dapat melarikan diri sendirian dan meneruskan Akademi. Mendengar ini, Su Zimo tiba-tiba menyadari. Jika dia menebak dengan benar, penatua suan adalah penatua ke-10 dari Akademi. Dan peran tetua ke-10 adalah untuk memastikan bahwa warisan Akademi tidak akan berakhir, dan bahwa nyala api tidak akan padam. Selain posisi Patriark Akademi, tidak ada yang tahu identitas tetua ke-10. Bahkan jika Akademi memberontak dan mengalami bencana besar, tetua ke-10 masih bisa bersembunyi dan merencanakan serangan balik. Meskipun identitas tetua ke-10 Akademi adalah rahasia, statusnya di Akademi tidak kalah dengan Patriark Akademi. Itulah sebabnya penatua suan berbicara kepada Patriark Akademi dengan nada seperti itu di depan tangga hati dao. He he. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, sebelum Anda, penatua ke-10 memang hanya bertanggung jawab atas warisan Akademi. Namun, benda tua itu menjadikanmu penatua ke-10. Terlepas dari warisan Akademi, tujuan terpenting adalah untuk mengawasiku dan mengawasiku. Penatua suan terdiam, seolah-olah dia sudah diam-diam setuju dengan apa yang dikatakan Patriark Akademi. Setelah beberapa saat, Penatua suan berkata, guru memang mengingatkan saya, tetapi itu bukan karena Anda adalah ras asing. Guru hanya khawatir bahwa ambisimu terlalu besar dan akan membawa bencana ke Akademi. Denganku, Akademi Kiankun dapat mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Patriark Akademi berkata perlahan, hanya aku yang bisa memimpin Akademi Kiankun menjadi satu-satunya penguasa alam surga. Penatua suan menghela nafas dan berkata, tetapi selama bertahun-tahun, Akademi Kiankun telah benar-benar berubah. Perkelahian terbuka dan rahasia antara murid-murid Akademi. Kamu selalu mengabaikan mereka dan bahkan secara diam-diam mempromosikan mereka, menyebabkan Akademi dibagi menjadi banyak vaksi. Apa manfaat dari hal ini bagi Akademi? Kamu pernah menjelaskan bahwa pertarungan semacam ini akan membuat murid-murid Akademi tumbuh lebih cepat. Namun, kamu dan aku tahu bahwa ini bukan tujuanmu sama sekali. Kamu membiarkan para murid Akademi bertarung satu sama lain. Kamu hanya menggunakan metode membesarkan serangga beracun untuk membudidayakan para murid. Orang-orang seperti itu, bahkan jika mereka tumbuh dewasa, pikiran mereka akan benar-benar terdistorsi. Patriark Akademi tidak membantah ini. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, apa yang Anda katakan hanyalah salah satu alasannya. Saya membiarkan orang-orang di bawah bertarung satu sama lain, sehingga posisi saya di Akademi tidak akan tergoyahkan. Ini adalah seni kekuatan. Ini adalah hati manusia. Hari ini, sembilan tetua agung dari Akademi semuanya telah tunduk kepadaku. Apakah kamu pikir kamu dapat mengawasiku? Aku sudah memasukkanmu ke dalam permainan catur ini agar aku bisa melenyapkanmu. Awalnya, saya tidak berencana melakukannya sendiri karena kami bersaudara. Namun, karena Anda melarikan diri di Gunung Grit Tai Wei, hari ini saya secara pribadi akan mengirim Anda ke neraka. Ekspresi Penatua Suan Serius Dia tahu dalam hatinya bahwa pasti akan ada akhir di antara mereka berdua hari ini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Singkirkan kutukan pembunuhan darinya dan biarkan dia pergi. Penatua Suan melirik Suzimo yang tidak jauh dan berkata dengan suara yang dalam. Bab 2697 Patriark Perguruan Tinggi tersenyum dan berkata, Daging dan darah Kingliannya adalah hal terpenting dalam permainan saya. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Patriark Perguruan Tinggi melirik Suzimo dan berkata, Sejauh yang saya tahu, bintang kuno ini disebut bintang layu. Suzimo, ini adalah takdirmu. Tubuh Kinglian penciptaan kelas 12 Anda ditakdirkan untuk layu di sini. Mati. Suzimo menurunkan matanya ketika dia mendengar kata-kata Patriark Perguruan Tinggi. Semburat kegilaan melintas di matanya saat dia meraung. Dia merobek jimat di tangannya dan menyerang Patriark Perguruan Tinggi yang tidak jauh. Dia tidak pernah menyerah. Bahkan jika tidak ada harapan dan tidak ada kesempatan, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Suzimo tidak tinggal diam ketika Patriark Perguruan Tinggi dan Penatua Suan sedang berbicara. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan permusuhan dan niat membunuhnya terhadap Patriark Perguruan Tinggi. Dalam kesadarannya, Lotus Platform of Creation memuntahkan sinar lampu hijau. Pada saat yang sama, manual rahasia tabu pertama dari alam kultifasi spiritual, Sutra Kebijaksanaan Nirvana, juga beredar. Dalam kesadarannya, bayangan Buddha muncul. Mereka menyatukan telapak tangan dan meneriakkan Sansekerta Suci untuk melawan kekuatan kutukan pembunuh guru. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, benang hijau pada roh primordial King Lian tidak berkurang. Tentu saja, saat dia menarik kembali permusuhan dan niat membunuhnya, benang hijau tidak bertambah. Seperti yang dikatakan oleh Patriark Perguruan Tinggi, Suzimo tidak dapat menghapus kutukan pembunuh guru dengan kekuatannya sendiri. Namun, tubuh asli King Lian telah berubah menjadi kelas 12. Cahaya yang keluar dari Lotus Platform of Creation menjadi lebih murni dan lebih kuat. Dengan dukungan lampu hijau dan Sansekerta Suci, roh primordial King Lian memiliki kesempatan untuk bernafas. Selama ada kesempatan, itu sudah cukup. Suzimo siap bertarung sampai mati. Di alam mistik dari Jade Clear Jade Booklet, dia bahkan mendapatkan jimat yang bisa membunuh Immortal Kings dan menargetkan roh primordial, Tai King Purple Sunset Jimat. Dengan jiwa Suzimo, bahkan jika dia bisa melepaskan jimat ini, jiwanya tidak akan bisa menahannya. Selanjutnya, begitu dia menyerang Patriark Akademi, kekuatan kutukan pembunuh guru akan sepenuhnya dilepaskan, dan itu akan cukup untuk membunuhnya. Nasibnya sudah diputuskan. Apa yang ingin dilakukan Suzimo adalah membunuh Patriark Akademi sebelum dia meninggal. Patriark Akademi baru saja mengungkapkan bahwa Raja Surgawi Linglong mungkin terpikat ke sini olehnya. Suzimo tidak ingin Raja Peri Linglong dalam bahaya, jadi dia harus menyerang Patriark Akademi sebelum Raja Peri Linglong tiba. Ini adalah Suzimo yang membakar hidupnya untuk melancarkan serangan seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Zim. Penatua Suan berseru. Dia juga tahu bahwa Suzimo telah terpengaruh oleh kutukan pembunuh guru. Begitu dia menyerang Patriark Akademi, Suzimo pasti akan mati. Heh. Patriark Akademi terkekeh dan tidak peduli. Roh Primordial Suzimo terjerat dan dihancurkan oleh kutukan pembunuh guru, tetapi itu tidak banyak mempengaruhinya. Apa yang dia inginkan adalah daging dan darah dari King Lian penciptaan kelas 12 Suzimo. Sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang Arakita Kesi dari Roh Primordial Suzimo. Jimat matahari terbenam ungu Tai King hancur, dan cahaya ungu melintas sebelum menghilang. Saat berikutnya, cahaya ungu muncul di lautan kesadaran Patriark Akademi. Heh. Patriark Akademi terkekeh dan sepertinya tidak peduli. Patriark Akademi secara alami dapat melihat asal-usul jimat ini. Jimat ini menargetkan Roh Primordial. Tidak hanya bisa membunuh Raja Abadi, itu bahkan bisa melukai Kaisar. Dia tidak tahu mengapa Suzimo memiliki jimat matahari terbenam ungu Tai King ini di tangannya. Namun, ini adalah salah satu variabel. Dan perubahan semacam ini benar-benar sesuai dengan harapannya. Di lautan kesadaran Patriark Akademi, sebuah buku Giyok Merah tiba-tiba muncul di atas Roh Primordialnya. Buku Giyok Tai King Dalam buklet tiga Giyok Murni, buklet Giyok Yu King melunakan tubuh sementara buklet Giyok Tai King memupuk Roh Primordial. Pada saat ini, buku Giyok Tai King melayang di atas Roh Primordial dari Patriark Akademi dan terbuka dengan cepat. Setiap kata di buklet memancarkan cahaya ilahi yang mempesona yang bertarung melawan cahaya ungu yang turun. Pertempuran antara Roh-Roh Primordial itu sunyi. Buklet Giyok Tai King bukan hanya kitab suci rahasia tetapi juga harta Dharma Pertahanan Roh Primordial. Dengan bantuan buku Giyok Tai King, Patriark Akademi memblokir kekuatan jimat matahari terbenam ungu Tai King dengan hampir sempurna. Hanya itu yang kamu punya. Patriark Akademi memandang Suzimo dan bertanya dengan senyum yang tidak tampak seperti senyuman. Melihat bahwa Patriark Akademi tidak terluka dan senyum di wajahnya tidak hilang, wajah Suzimo menjadi pucat dan semua pikirannya hancur. Bahkan jimat matahari terbenam ungu Tai King tidak dapat melukai Patriark Akademi. Ketika Suzimo merilis jimat matahari terbenam ungu Tai King, Roh Primordial King Lian sudah diambang kehancuran. Jika bukan karena lampu hijau yang dimuntahkan oleh penciptaan kelas 12 King Lian terus-menerus, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Selanjutnya, kekuatan kutukan pembunuh guru telah benar-benar meletus dan meresap ke dalam roh Primordial King Lian. Aura kehidupan Suzimo terus melemah. Jika itu adalah tubuh fisik biasa, dia akan mati saat dia melepaskan jimat matahari terbenam ungu Tai King. Suzimo mengandalkan kekuatan hidup yang kuat dari King Lian penciptaan kelas 12 untuk hampir tidak bertahan. Namun, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat yang sama, Penatua Suan menyerang. Kakak senior, lihat siapa ini. Penatua Suan tiba-tiba mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanannya dan merobeknya sampai hancur saat dia berteriak keras. Setelah gulungan itu terkoyak, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Rambut abu-abunya yang panjang disisir rapi dan matanya seterang bintang. Ada keagungan tanpa akhir di antara alisnya. Melihat orang tua ini, Patriark Akademi sedikit tercengang. Anak yang tidak berbakti, berbalik. Pria tua berambut abu-abu itu menatap Patriark Akademi yang tidak jauh dan berteriak. Patriark Akademi dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan berkata perlahan, Hal lama, apakah ini metode yang kamu tinggalkan untuk kakak senior untuk mengawasiku? Itu hanya lukisan hukum Tao yang kental. Bahkan jika kamu hidup kembali, aku masih bisa membunuhmu hari ini. 9. Metode Pelarian Patriark Akademi berteriak pelan. Metode Pelarian Langit Saat dua kata ini jatuh, kekuatan besar tiba-tiba muncul dari langit dan melonjak ke tubuh Patriark Akademi. Metode rahasia ini tampaknya mampu menyerap kekuatan dari langit. Metode Pelarian Bumi Patriark Akademi berbicara lagi. Sebuah kecemerlangan menyilaukan meledak dari bawah kakinya dan menyelimuti dia di dalamnya. Auranya melonjak lagi dan naik dengan cepat. Metode Pelarian Manusia Metode Pelarian Angin Metode Cloud Escape Metode Pelarian Naga Metode Pelarian Harimau Metode Pelarian Harimau Metode Pelarian Hantu Patriark Akademi merilis 9 metode rahasia berturut-turut. Aura di tubuhnya menjadi sangat rumit. Suzy Moe dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan gerakan tubuh Akademi Patriark Akademi juga melonjak dengan metode Wind Escape. Dia bahkan lebih lincah seperti angin. Ketika metode Cloud Escape dirilis, tubuhnya seperti awan yang bisa berubah sesuka hati dan tidak menentu. Ketika metode pelarian naga dirilis, aura naga muncul dari tubuh kepala Akademi-Akademi dan raungan naga yang keras keluar dari mulutnya. Setelah metode pelarian ilahi, tubuh Patriark Akademi dari Akademi bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Metode Pelarian Hantu terakhir membuat Patriark Akademi dari Akademi menjadi lebih jahat. Tubuhnya bergerak dan lapisan bayangan hantu muncul. Bab 2698 Dengan bantuan sembilan teknik pelarian, aura Patriark Perguruan Tinggi menjadi sangat rumit. Sembilan seni mistik tampaknya dapat meminjam kekuatan dari berbagai bentuk kehidupan dan ras untuk meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang. Patriark Perguruan Tinggi menyerbu ke arah tetua berambut abu-abu di udara. Sebelum dia mendekat, tetua berambut abu-abu itu sudah diambang kehancuran, dan auranya benar-benar ditekan. Penatua Suan melompat ke udara dan melepaskan surga gua yang sempurna. Dia berdiri di samping tetua berambut abu-abu, siap bertarung melawan Patriark Perguruan Tinggi. Melihat ini, Patriark Perguruan Tinggi tersenyum dan berkata, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu. Petik 2 Surga Gua Raksasa juga dilepaskan di belakang Patriark Perguruan Tinggi. Di surga guanya, tampaknya ada banyak sekali bintang, seolah-olah ada dunia fana yang melonjak, dan seolah-olah ada semua makhluk hidup di dunia. Gua surga ini berisi segalanya, dan tidak ada yang bisa ditoleransi. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa surga gua Patriark Perguruan Tinggi juga memancarkan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah itu bisa menekan segalanya. Surga Guamu Murid Penatua Suan berkontraksi saat dia melihat surga gua yang sempurna di belakang Patriark Perguruan Tinggi, dan rasa dingin muncul dari lubuk hatinya. Apakah kamu merasakannya? Petik 2 Patriark Perguruan Tinggi terkekeh Kamu telah menjadi kaisar semu. Penatua Suan berseru. Gua Surga Patriark Perguruan Tinggi berisi gumpalan kekuatan dunia. Meskipun itu hanya sedikit, perbedaannya seperti langit dan bumi, cukup untuk menyebabkan celah besar antara surga gua keduanya. Ekspresi Su Zimo suram, dan auranya semakin lemah. Dia menyadari ketika dia mendengar suara Penatua Suan. Tidak heran tubuh utama Wu Dao telah merasakan gumpalan aura tingkat kaisar ketika Raja Abadi Chang Ye meninggal. Su Zimo menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan Chol Lege Patriark telah jauh melebihi imajinasinya. Sejak awal permainan ini, segala sesuatu dan semua variabel berada dalam kendali Patriark Perguruan Tinggi. Bahkan keterlibatan Penatua Suan berada dalam perhitungan Patriark Perguruan Tinggi. Patriark Akademi bahkan telah menghitung bahwa Patriark lama mungkin telah meninggalkan sesuatu untuk berurusan dengannya. Itulah mengapa dia tidak melakukan apapun pada Penatua Suan selama bertahun-tahun. Sekarang, Patriark Akademi telah menjadi kaisar semu. Penatua Suan juga terluka parah, dan belum sepenuhnya pulih. Bahkan jika dia memiliki kartu truf yang ditinggalkan oleh Patriark Tua, dia tidak akan mampu melawan Patriark Akademi kaisar semu. Patriark Akademi telah merencanakan permainan catur ini selama bertahun-tahun, dan akhirnya itu adalah langkah terakhir. Pada saat itu, Patriark Akademi tidak hanya akan mendapatkan darah dan daging kinglian, tetapi dia juga akan mendapatkan dua manual terlarang lengkap dan sutra jimat yinyang. Dia juga akan bisa menyingkirkan Penatua Suan dan sepenuhnya mengendalikan Akademi Qiankun. Patriark Akademi terlalu ambisius. Hanya dia yang bisa menelan begitu banyak hal dalam satu tegukan. Di bawah pengaturan, deduksi, dan perhitungannya yang tepat, Patriark Akademi masih memiliki rencana cadangan, yang merupakan kekuatan level kuasa kaisar. Hanya satu gerakan ini sudah cukup untuk membunuh terlalu banyak variabel. Setiap orang adalah bidak caturnya. Bagaimana dia bisa memenangkan permainan catur ini? Ledakan. Broto Surga Elder Suan yang sempurna bertabrakan dengan Broto Surga milik Patriark Akademi, dan suara keras terdengar. Hampir seketika, retakan muncul di surga Gua Penatua Suan, dan itu akan runtuh kapan saja. Gua surganya pernah hancur ditempat oleh tatapan dari penjaga makam, dan dia terluka parah. Hingga kini, lukanya belum pulih. Sekarang, menghadapi surga gua yang berisi gumpalan energi dunia, Penatua Suan tidak bisa menolak sama sekali. Ekspresinya berubah drastis, dan dia memuntahkan setegup darah. Pria tua berambut abu-abu yang dia panggil bergerak dan berdiri di depan Patriark Akademi. Kamu tidak bisa memblokirnya. Patriark Akademi mendengus dingin. Open gate, rest gate, live gate, pine gate, stop gate, view gate, day out gate, view gate. Delapan, buka. Mata Patriark Akademi berbinar, dan dia melepaskan teknik rahasia lainnya. Tiba-tiba, pintu besar muncul di surga Guanya, memancarkan kekuatan yang menakutkan, menyebabkan kekuatan surga Guanya meningkat. Ini adalah kimen dunjia dari kitab suci. Bahkan lelaki tua berambut abu-abu itu tidak bisa menahan delapan pintu besar yang muncul, dan dia dihancurkan oleh kekuatan mengerikan yang melonjak keluar, berubah menjadi ketiadaan. Dalam keadaan normal, jika Patriark Akademi hanya berada di surga Gua yang disempurnakan, Patriark tua yang dipanggil oleh lukisan itu akan dapat menekannya. Namun, Patriark Akademi telah merencanakan semuanya. Penatua Suan menyadari bahwa Patriark Akademi telah berkembang ke titik di mana dia tidak bisa menandinginya. Saat ini, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Sama seperti lelaki tua berambut abu-abu dan Patriark Akademi sedang bertarung, Penatua Suan memanfaatkan kekuatan yang tersisa dari pertarungan mereka untuk tiba di samping Su Zimo dalam sekejap. Ayo pergi. Penatua Suan berteriak dan meraih lengan Su Zimo. Dia merobek kekosongan dengan santai dan bersiap untuk melarikan diri keterowongan spasial. Penatua Suan tahu bahwa Su Zimo tidak akan hidup lama lagi. Namun, terlepas dari apakah Su Zimo memiliki kesempatan lain atau tidak, dia harus pergi bersama Su Zimo. Bahkan jika Su Zimo meninggal, dia tidak bisa menyerahkan Kinglian Penciptaan Kelas 12 kepada Patriark Akademi. Patriark Akademi memandang dua orang yang melarikan diri dengan sedikit ejekan di matanya. Dia mengejar mereka tanpa tergesa-gesa. Sementara itu, di langit di atas kota kerajaan-kerajaan pertempuran. Pertempuran antara enam Raja Surgawi, Lin Zan, dan Raja Surgawi Linglong masih berlangsung. Kedua belah pihak telah mengambil groto surga masing-masing, dan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Raja Surgawi Linglong tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kekuatan Akademi Patriark tampaknya jauh lebih rendah dari yang dia bayangkan. Biasanya, Patriark Akademi tidak hanya menerima warisan Akademi, tetapi dia juga mengembangkan Kimen Dunjia dari Kitab Suci. Di Kimen Dunjia, tidak hanya ada metode deduksi, tetapi juga metode pertempuran yang sangat kuat. Dari awal hingga akhir, Patriark Akademi tidak menggunakannya. Sebaliknya, Patriark Akademi telah menghindar sejak awal pertempuran. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Raja Surgawi Linglong menatap Patriark Akademi tanpa berkedip. Di bawah tatapannya, Patriark Akademi tampaknya sedikit bersalah, dan tatapannya mengelak. Dia bukan Patriark Akademi. Raja Surgawi Linglong segera membuat keputusan. Patriark Akademi bijaksana, dan pikirannya kuat. Hati daunnya tak tergoyahkan, dan dia tidak akan menghindari tatapan siapapun. Jika orang di depannya bukan Patriark Akademi, lalu di mana Patriark Akademi yang sebenarnya? Oh tidak! Raja Surgawi Linglong terkejut. Biasanya, dia sudah menghapus jejak yang ditinggalkan Su Zimo, dan tidak ada yang akan mengetahuinya. Namun, lawannya adalah Patriark Akademi. Satu-satunya kemungkinan yang dapat dipikirkan oleh Raja Surgawi Linglong adalah bahwa Patriark Akademi yang sebenarnya telah pergi untuk memburu Su Zimo. Faktanya, spekulasi Raja Surgawi Linglong benar. Namun, spekulasinya, reaksinya, dan bahkan langkah selanjutnya semuanya berada dalam ekspektasi Patriark Akademi. Zimo dalam bahaya. Raja Surgawi Linglong mengirim pesan telepati ke Lin San. Kamu pergi dan selamatkan dia, aku akan menahan mereka. Lin San berkata, jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, jangan terjerat dengan mereka. Bawa Zimo kembali ke sini, dan aku akan melindunginya bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Raja Surgawi Linglong ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih membuat keputusan. Sosoknya berkedip, dan dia langsung meninggalkan medan perang, melarikan diri jauh. Bab 2699 Melayu Dia menyaksikan Penatua Suan menyeret Su Zimo, yang hampir tidak bernapas, ke dalam terowongan spasial. Kekosongan sudah tertutup, tetapi Master Sekte Akademi tetap tenang. Dia hanya mengangkat telapak tangannya dan menamparkan ruang di depannya. Retakan. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba turun dan menghancurkan terowongan spasial yang telah dilewati oleh Penatua Suan dan Su Zimo. Keduanya jatuh dari kehampaan dan mendarat diwiteret star lagi. Kamu terlalu naif untuk berpikir melarikan diri di depanku. Patriark Akademi berjalan mendekat. Dia tampak sangat tenang, dan bahkan ada sedikit ejekan di matanya. Penatua Suan baru saja dilukai oleh Patriark Akademi. Sekarang dia diguncang seperti ini, dia membuka mulutnya lagi dan memuntahkan setegup darah. Dia terlihat sangat putus asa. Belum lagi melarikan diri, dia bahkan tidak bisa berdiri diam sekarang. Hai! Mata Penatua Suan meredup, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Penatua Suan memandang Su Zimo dan menunjukkan ekspresi kasihan. Dia sudah ditahun-tahun terakhirnya. Bahkan jika diamati, dia akan hidup selama ratusan ribu tahun. Namun, Su Zimo terlalu muda. Akan sangat disayangkan jika diamati sebelum waktunya. Su Zimo tidak melakukan kesalahan. Dia hanya memiliki garis keturunan King Lian, dan sayangnya ditargetkan oleh Patriark Akademi. Bahkan Penatua Suan tidak dapat melarikan diri dari skema Patriark Akademi. Bagaimana Su Zimo bisa melawan Patriark Akademi? Aku ingin mengambilmu sebagai muridku, tapi sayang sekali kita tidak ditakdirkan dalam hidup ini. Penatua Suan memiliki perasaan campur aduk pada saat ini, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, itu bagus juga. Aceron, kamu dan aku bisa menemanimu dalam perjalananmu. Setidaknya kamu tidak akan kesepian. Penatua Suan siap untuk mati. Namun, Su Zimo tidak menyerah. Karena kematiannya tidak dapat dihindari, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyeret Patriark Akademi ke dalam jurang. Patriark Akademi mengulurkan tangannya dan meraih dahi Su Zimo. Dia berencana untuk menahan roh primordial Su Zimo terlebih dahulu, dan ketika Su Zimo masih hidup, dia akan mencoba mencari jiwanya untuk beberapa informasi yang berguna. Su Zimo tetap tanpa ekspresi saat dia diam-diam mengaktifkan teknik okularnya. Hu! Mata kanannya tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, bersinar ke arah Master Sekte Akademi. Jarak antara mereka berdua sangat dekat, dan sihir murid diluncurkan secara instan. Sulit bagi Patriark Akademi untuk menghindar. Tepatnya, Patriark Akademi tidak berniat menghindar. Ketika sihir mata mendarat di matanya, itu seperti batu yang dilemparkan ke laut, menghilang tanpa jejak. Tidak ada satu riak pun. Patriark Akademi berhenti. Dia juga telah mengembangkan teknik mata yang sangat kuat. Selain itu, ada kesenjangan besar antara basis kultivasi mereka. Karena itu, dia tidak takut dengan serangan teknik mata Su Zimo. Sihir murid tidak menyakitinya. Tetapi Patriark Akademi tidak menyangka bahwa matanya masih akan merasakan sakit yang membakar. Bagus sekali, kamu benar-benar membuatku merasa sedikit sakit. Patriark Akademi datang di depan Su Zimo, tersenyum dan berkata, aku akan mencungkil matamu dulu. Saat dia berbicara, Patriark Akademi mengulurkan dua jari dan menyodok mata Su Zimo. Namun, dua jari Patriark Akademi baru saja menyentuh mata Su Zimo, tetapi mereka tidak bisa menyodok, seolah-olah mereka telah menyentuh sesuatu yang sangat keras. Kemudian, ekspresi Patriark Akademi sangat berubah. Setetes tinta hitam pekat sepertinya merembes keluar dari mata kiri Su Zimo, dan dengan cepat menyebar dan menelannya. Telapak tangan Patriark Akademi dengan cepat ditelan oleh kegelapan. Dia bahkan tidak merasakan sedikitpun rasa sakit, dan tidak ada darah yang keluar. Namun, telapak tangannya sudah menghilang. Kegelapan yang suram dan dingin ini terus menyebar di sepanjang pergelangan tangannya, melahap lengannya. Patriark Akademi ingin mundur. Namun, kakinya tampaknya telah jatuh ke dalam rawa dan dia tidak bisa bergerak. Dia merasa bahwa dia jatuh ke dalam jurang maut dan tidak dapat melarikan diri tidak peduli bagaimana dia berjuang. Jejak kepanikan akhirnya melintas di mata Patriark Akademi. Itu adalah serangan balik Su Zimo. The Illumination Eye hanya untuk pemandangan di depannya. Kembali ketika Su Zimo memasuki makam Kaisar untuk memetik Seven Cloud Immortal Ginseng, dia ditelan oleh kekuatan gelap yang aneh dan hampir mati. Untungnya, Neter-neter Flores Chen Stone di mata kirinya terus-menerus menyerap kekuatan gelap dan dia berhasil bertahan. Pada akhirnya, dia menggunakan Seven Cloud Immortal Ginseng untuk menumbuhkan kembali dagingnya. Adapun kekuatan gelap yang menakutkan, itu juga disegel di batu Neter-neter. Sampai titik kultivasi ini, meskipun dia telah memasuki negara Yi Sejati dan tubuh Sejati King Lian telah tumbuh hingga kelas 12, Su Zimo masih tidak dapat mengaktifkan kekuatan gelap di Neter-neter Flores Chen Stone. Karena dia tidak bisa mengaktifkannya, dia hanya bisa meminjam kekuatan dari Akademi Patriarch. Sekarang, ketika dia melihat kepanikan di mata Sekte Master, bibir Su Zimo melengkung menjadi senyum bahagia. Patriarch Akademi telah menghitung misteri surga, takdir, hati manusia, dan karma. Namun, masih ada hal-hal yang tidak bisa dia hitung. Patriarch Akademi dengan cepat menjadi tenang dan mendengus dingin. Dia mengaktifkan delapan gerbang besar di surga gua di belakangnya dan menabrak kegelapan di depan. Sinar cahaya meledak dari delapan gerbang, mencoba menghilangkan kegelapan. Namun, cahaya itu benar-benar dilahap oleh kegelapan. Bahkan delapan gerbang yang telah diringkas oleh Patriarch Akademi tidak dapat menahan kekuatan gelap dan berada di ambang kehancuran. Alam Kaisar Patriarch Akademi mengertakkan gigi dan meludahkan dua kata. Hanya kekuatan dunia murni yang dilepaskan oleh kerajaan Kaisar yang dapat menyebabkan dampak besar pada surga gua dan delapan gerbang. Ini bahkan bukan pada level kuasa Kaisar, tetapi kekuatan sebenarnya dari ranah Kaisar. Memang bukan salah Patriarch Akademi karena tidak bisa menghitungnya. Belum lagi seorang imortal yang disempurnakan, bahkan tubuh seorang imortal king tidak akan mampu menyegel kekuatan seperti itu dari ranah Kaisar. Jika tubuh Raja Abadi dibanjiri dengan kekuatan kerajaan Kaisar seperti itu, dia akan segera mati. Patriarch Akademi tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada kekuatan mengerikan dari kerajaan Kaisar yang tersegel di mata Susimo. Tentu saja, Patriarch Akademi telah menggunakan kekuatan surga gua dan delapan gerbang untuk mendapatkan ruang bernapas dan dengan cepat membebaskan diri dari kegelapan. Bagaimanapun, kekuatan gelap ini tidak dapat melepaskan kekuatan sejatinya tanpa kendali seorang Kaisar. Meski begitu, Patriarch Akademi masih membayar harga yang mahal. Salah satu telapak tangannya telah sepenuhnya ditelan oleh kegelapan dan menghilang. Kekuatan gelap ini masih tersisa di pergelangan tangannya dan tidak bisa segera disingkirkan. Secara alami, telapak tangannya tidak dapat dipulihkan. Hehehe. Penatu Asuan di samping juga tertawa terbahak-bahak ketika melihat adegan ini. Baik Penatu Asuan dan Susimo tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Namun, sebelum mereka meninggal, mereka merasa senang bisa melihat Patriarch Akademi dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka akhirnya membalikkan keadaan. Patriarch Akademi tersenyum dingin dan berkata, jangan sombong. Ketika kegelapan ini menghilang, kalian berdua masih akan mati. Kekuatan gelap yang disegel di neter-neter Flores Chen Stone terbatas. Setelah dipicu oleh Patriarch Akademi dan dilepaskan terus-menerus, itu akan segera habis. Bab 2700. Tepat pada saat ini, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan di belakang Kusing-sing, dan sebuah bayangan besar muncul dari sana. Itu seperti gunung yang tinggi. Kusing-sing sekecil kerikil di bawah bayangan ini. Bayangan ini tidak bernyawa dan memancarkan tekanan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Patriarch Akademi, Penatua Suan, dan Su Zemo mendongak tanpa sadar. Bayangan ini tergantung di Lautan Bintang. Jika dilihat dari jauh, bayangan ini tidak terlihat seperti gunung, tapi kuburan besar. Makam Kaisar. Ekspresi Penatua Suan berubah saat dia berseru. Su Zemo juga terkejut. Makam Misterius yang pernah mengubur Kaisar Abadi dan penuh kutukan ini telah muncul lagi. Pada saat yang sama, Su Zemo sangat menentukan dan membuat pilihan terakhirnya sesuai kemampuannya. Dia melayang ke langit dan bergegas ke arah makam Kaisar dengan ekspresi penuh tekat. Roh Primordial King Lian dengan paksa mengaktifkan jimat cahaya ungu Tai King dan sudah diambang kehancuran. Dia menyerang Patriarch Akademi lagi, dan kutukan pembunuh guru sepenuhnya diaktifkan. Roh Primordial King Lian juga sepenuhnya ditembus oleh kekuatan kutukan. Dia tidak bisa lagi melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencegah Patriarch Akademi berhasil. Dia ingin membuat semua rencana Patriarch Akademi menjadi sia-sia. Makam Kaisar dipenuhi dengan kutukan makam Kaisar yang kuat. Jika seorang mistik imortal masuk, masih ada kemungkinan untuk kembali hidup-hidup. Jika imortal sempurna masuk, dia pasti akan mati. Semakin tinggi alam kultivasi, semakin ganas kutukannya. Alasan mengapa makam Kaisar ini menakutkan adalah karena ada lebih dari satu Kaisar yang dimakamkan di dalamnya. Ada juga banyak Raja Abadi. Tidak ada Raja atau Kaisar Abadi yang bisa keluar dari makam Kaisar hidup-hidup. Suzimo sekarang adalah imortal yang sempurna. Jika dia memasuki makam Kaisar, tidak ada kemungkinan dia selamat. Dan dia tidak bisa bertahan sejak awal. Bahkan jika dia memasuki makam Kaisar, dia hanya akan mati lagi. Yang paling penting, dia bisa melemparkan tubuh kingliannya ke makam Kaisar dan tidak membiarkan Patriark Akademi berhasil. Jantung Patriark Akademi berdetak kencang. Dia langsung melihat melalui pikiran Suzimo. Mata Patriark Akademi dingin. Sosoknya melintas dan dia siap untuk menghentikan Suzimo. Pada saat yang sama, Penatua Suan juga memahami niat Suzimo. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempertaruhkan nyawanya dan mencoba yang terbaik untuk membantu Suzimo mengulur waktu. Penatua Suan menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan indera ilahinya. Dia melepaskan teknik rahasia lain menuju Patriark Akademi. Mencari kematian. Patriark Akademi bahkan tidak memandang Suzimo. Dia melambaikan lengan bajunya dengan santai dan menghancurkan keterampilan rahasia Elder Suan. Pada saat yang sama, lengan bajunya mencambuk tubuh Penatua Suan. Sebuah kekuatan besar melonjak ke tubuh Penatua Suan dan suara tulang retak bisa terdengar. Penatua Suan langsung dikirim terbang puluhan meter dan dia jatuh ke pasir. Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Dengan sedikit penundaan ini, Suzimo sedikit lebih dekat ke makam Kaisar. Pada saat ini, pusaran besar tiba-tiba terbuka di bawah makam Kaisar. Itu memancarkan kekuatan melahap yang sangat kuat dan dengan paksa menyeret Suzimo. Suzimo menggigit ujung lidahnya dan mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga. Dia melihat kembali ke Patriark Akademi. Ekspresinya lemah, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, Patriark, kamu salah perhitungan lagi. Di hadapan ejekan Suzimo, Patriark Akademi tidak berekspresi. Dia terus bergegas menuju makam Kaisar tanpa niat sedikitpun untuk berhenti. Kemunculan makam Kaisar memang tidak ada dalam perhitunganku. Itu variabel. Patriark Akademi berkata dengan acuh-ta'acuh, namun, kamu tampaknya telah melupakan satu hal. Setengah dari darah suku penyihir mengalir di tubuhku. Aku tahu kutukan suku penyihir yang paling unggul. Kutukan di makam Kaisar tidak bisa mengancamku. Mendengar ini, hati Suzimo tenggelam. Pada saat ini, dia hanya berjarak satu langkah dari makam Kaisar. Di hadapan kekuatan besar yang melahap di pintu masuk makam Kaisar, dia tidak bisa menahannya sama sekali dalam kondisinya saat ini. Dia hanya bisa membiarkan makam Kaisar menelannya. Pada saat yang sama, kekosongan di sisi lain dari tanah yang layu terbelah dan sesosok bergegas keluar. Raja Abadi Linglong telah tiba. Begitu dia muncul, dia melihat Patriark Akademi mengejar Suzimo. Mereka bergegas menuju makam Kaisar satu demi satu. Ini masih ada jarak antara Imortal King Linglong dan makam Kaisar. Bahkan jika dia ingin menghentikan mereka, itu sudah terlambat. Suzimo melihat sekilas Raja Abadi Linglong dari sudut matanya. Sebelum memasuki makam Kaisar, dia menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengingatkannya dengan keras. Senior, cepat pergi. Hati-hati. Sebelum Suzimo bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditelan oleh pintu masuk makam Kaisar. Raja Surgawi Linglong cerdas dan pandai dalam deduksi. Ketika dia melihat adegan ini, dia dengan cepat menemukan banyak hal. Jelas bahwa orang yang ingin diingatkan Suzimo padanya untuk berhati-hati adalah Patriark Akademi. Dan hanya ada satu hal pada dirinya yang sangat menarik bagi Patriark Akademi. Itu adalah bagian lain dari Su Chang, pelajaran ilahi Liu Ren. Dengan kata lain, dia mungkin datang ke sini karena Patriark Akademi sengaja membawanya ke sini. Raja Abadi Linglong merasakannya untuk sementara waktu. Jelas bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di tanah yang layu. Dan ada aura Kaisar Rilem di sisa kekuatan. Mungkinkah Raja Abadi Linglong terkejut? Di sisi lain, Patriark Akademi juga memperhatikan penampilan imortal King Linglong. Tapi dia tidak ragu dan memutuskan untuk menangkap Suzimo dulu. Dibandingkan dengan Liu Ren Divine Lesson dari Immortal King Linglong, King Lian True Form kelas 12 Suzimo jelas lebih penting. Tidak hanya bentuk sejati King Lian kelas 12, tetapi juga harta yang berasal darinya dan Kitab Suci Pesona Yin Yang. Tulisan suci ini saja lebih berharga daripada pelajaran ilahi Liu Ren. Adapun pelajaran ilahi Liu Ren, dia akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Memikirkan hal ini, Patriark Akademi tidak berhenti. Dia terus bergegas menuju makam Kaisar, siap untuk menangkap Suzimo. Tetapi saat dia tiba di pintu masuk makam Kaisar, tekanan Divine Sense yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari dalam. Itu menyelimutinya seperti langit, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Patriark Akademi terkejut dan dengan cepat melepaskan semua Divine Sense-nya untuk melawannya. Bang! Namun, dia masih ditekan oleh tekanan Divine Sense yang menakutkan dan menghantam tanah yang layu dengan keras, menciptakan lubang besar. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Alam Kaisar. Ini adalah kekuatan Divine Sense dari Emperor Rilem. Patriark Akademi berjuang untuk berdiri dari tanah yang layu. Dia melihat makam Kaisar di atas kepalanya, dan matanya berbinar. Bagaimana mungkin? Memang ada Kaisar yang dimakamkan di makam Kaisar, tetapi mengapa tekanan Divine Sense dari Kaisar Rilem turun? Terlebih lagi, tekanan Divine Sense itu jelas bukan dari Kaisar suku penyihir. Mungkinkah ada Kaisar lain yang bisa melawan kekuatan kutukan makam Kaisar dan memasuki makam Kaisar terlebih dahulu? Ekspresi Patriark Akademi itu jelek. Munculnya makam Kaisar terlalu mendadak dan benar-benar di luar dugaannya. Akan baik-baik saja jika itu hanya makam Kaisar. Tapi ada apa dengan Divine Sense yang menakutkan di makam Kaisar? Hati Immortal King Linglong tenggelam ketika dia melihat ini. Su Zemo pasti akan mati jika dia memasuki makam Kaisar. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa Master of the Academy telah menghabiskan banyak upaya untuk menyiapkan permainan catur yang begitu mengejutkan, tetapi pada akhirnya dia telah membuat kesalahan dan melewatkan sebuah variable. Akibatnya, dia tidak mendapatkan Green Lotus of Creation kelas 12. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.